Ayo, ayo, selamat menikmati. Ya, ngomong-ngomong dulu, baru kita tolong. Kamu siapin kali ya? Lagi. Lagi. Halo, Mas. Jangan ya. Tak mau ketinggalan, Lesti dan Bilar langsung berinisiatif membuat token untuk Leslar. Tentu dengan menggandeng Rudy Salim dan juga Bamsud. Lalu bagaimana caranya? Pada penasaran, ini dia. Tentunya akan bertanya-tanya, bagaimana cara beli token Leslar? Ya, sebagaimana disampaikan dari akun terverifikasi? Ya, akun terverifikasi punya Leslar. Ini punya Lesti dan Bilar disampaikan. Secara gampang, bagaimana cara kita untuk membeli token mereka? Hai, Leslarian. Berikut cara pembelian BNB di toko kripto, guys. Di toko kripto. Apa yang harus dilakukan apabila Leslarian sudah berhasil login? Kita harus login ke dashboard toko kripto terlebih dahulu. Lalu kita pilih menu dompet. Lalu klik setoran, guys. Ini dia, guys. Kita pilih yang namanya menu dompet. Setelah itu baru klik setoran. Selanjutnya, kalian setelah klik setoran, tentunya perlu diingat bahwa akun toko kripto hanya bisa melakukan proses transaksi apabila Leslarian sudah menyelesaikan identifikasi, otentifikasi, baik itu KYC 1 dan KYC 2. Jadi, harus diisi terlebih dahulu, ya, guys. Ini, guys. Kalian bisa diisi semuanya dulu. Setelah itu berlanjut, ya. Setelah kalian, selanjutnya apa? Selalu pilih kolom IDR, lalu pilih mata uang BIDR, ya. BIDR. Nah, perlu diingat bahwa akun toko kripto hanya bisa melakukan proses transaksi apabila Leslarian sudah menyelesaikan identifikasi-orientifikasi, baik itu KYC 1 dan KYC 2. Setelah melakukan langkah, pilih kolom DR dan pilih mata uang, BIDR, yes. Kemudian, BIDR selanjutnya, ya, pilih virtual akun Leslarian yang ingin gunakan untuk transfer atau deposit. Fiat yang tersedia, yaitu permata, gopay, dana, atau sopipay. Jadi, kalian bisa nantinya memilihnya untuk melakukan transferan, ya. Mentransfer hal tersebut, ya. Ini uang kalian, deposit kalian, baik dari gopay, dana, sopipay, dan tentunya hal tersebut nantinya akan berlanjut lagi, guys. Lanjut dengan apa? Setelah melakukan transfer, kalian atau deposit ke virtual akun toko kripto untuk pastikan bahwa status pembayaran berubah menjadi sukses, ya. Ini disini, ketika kalian sudah membayar, ya, di toko kripto, guys. Ini, kalian nantinya harus memastikan bahwa ini, kan, sedang berlangsung, nanti harus terverifikasi bahwa sudah sukses. Pada bagian saldo, setoranmu akan terkonversi menjadi saldo BIDR, BINERS, IDR, untuk digunakan membeli BNB leslarian. Bisa mengkonversikan BIDR ke BNBB pada halaman pertukaran atau pasar. Ini, lihat, guys. Kolumnya seperti ini, ya. Hmm. Kemudian, setelah itu, masuk ke menu pertukaran. Klik BNB atau BIDR pada kolom pencanaan di bagian kanan halaman pertukaran atau bisa melalui menu pasar, guys. Ini dia. Di toko kriptonya. Nanti, ya, kita lihat. Seperti apa, guys. Selanjutnya, scroll hingga bagian bawah. Pada tampilan, pertakan lalu pilih kolom beli BNB. Tulis nominal di kolom total BIDR yang akan leslarian. Tukarkan menjadi BNB, lalu klik beli BNB. Ini, lihat, guys. Begini, nantinya, guys, ya. Hmm. Nanti, begini, guys. Ya, akhirnya menjadi BNB. Proses pembelian BNB akan diproses dalam 24 jam. Apabila sudah berhasil, maka BNB kamu akan tersedia di akun toko kripto, guys. Ya, nantinya akan tampil. Apabila leslarian masih kurang paham, yuk. Gabung ke grup telegram leslar family. Klik di bio. Ya, jadi kalau kalian masih paham, Silahkan kalian nanti langsung bergabung di telegram leslar family. Oke? Terima kasih. Tunggu. Ini dia akan terlihat. E MOOC, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati